Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita belajar mengenai konsep OOP pada pemrograman java Kita sudah belajar tentang kelas, kita belajar tentang objek Terus kemarin terakhir kita belajar dengan katsulasi Dan sekarang kita akan belajar tentang inheritance Apa itu inheritance? Dalam bahasa Indonesia inheritance adalah pewarisan Jadi misal kita mempunyai sebuah kelas dengan nama siswa Kemarin namanya kelas siswa Terus kelas siswa ini akan kita turunkan Isi dari kelas siswa ini akan kita turunkan Dengan kelas yang akan kita buat baru dengan nama kelas mahasiswa misalkan Jadi value atau nilai yang ada di kelas siswa itu Akan sama dengan di kelas di mahasiswa kayak gitu Dengan menggunakan coding extend Oke kita langsung ke praktek Oke kemarin kita membuat sebuah projek enkapsulasi Kita ganti rename dengan nama yang sesuai Karena disini kita akan belajar konsep OOP secara keseluruhan ya Tidak hanya enkapsulasi pada folder ini Kita ganti dengan nama konsep OOP Oke projeknya sudah kita rename Nah disini kita sudah mempunyai main kelas Kelas utama dan kelas siswa Oke di kelas siswa ini kita akan samakan Kita akan membuat kelas baru Dengan nama mahasiswa Oke packagingnya APL seperti biasa Kita samakan kita finish Oke komentar kita hapus Sorry disini kita ganti dengan mahasiswa Nah ini akan disini juga kita ganti dengan mahasiswa Kita pakai dengan kelas mahasiswa Dan terjadi error Karena di kelas ini tidak ada apa-apa Nah kita wariskan dengan coding extend Kayaknya kecil Nah Kita extend ke kelas siswa Nah disini Karena sudah diturunkan Jadi tidak error kayak gitu Itulah konsep inheritance Oke berhasil ya Oke selanjutnya Kita akan membahas yang terakhir konsep OOP Yaitu polymorphims Apa itu polymorphims? Polymorphims adalah sebuah objek Yang memiliki banyak bentuk Oke Misal Pada objek Kita menggunakan kelas parent Yang tadi ya Siswa Nah sedangkan Pada value nya Kita bisa menggunakan kelas turunannya Jadi beda ya Nah disini Untuk prakteknya Disini kita membuat Disini value sama ininya mahasiswa Nah disini kita bisa menggunakan kelas parent Misal siswa Dan ininya tetap mahasiswa Jadi misalkan kita punya Anak turunannya banyak Ya kita itu value nya yang kita panggil Kayak gitu Oke kita jalankan Dan berhasil ya Polymorphims Itulah konsep polymorphims Mungkin cukup sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati